Beberapa hari kemudian, pasukan lain tiba di lembah itu satu demi satu. Mereka berbalik dan pergi begitu mereka melihat hanya pavilion Chow Yin yang ada di sana, atau mereka mencoba menguji keadaan dan tidak bisa pergi. Yang pertama lebih pintar, selama mereka mempunyai sedikit otak, mereka akan dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan situasinya. Jika tidak, mengapa kekuatan lain tidak datang untuk memperjuangkan buah naga emas? Selama periode waktu ini, Sekte Hunyuan juga tidak melakukan apapun. Sepertinya Master Sekte dari Sekte Hunyuan mengasingkan diri setelah bergerak. Mereka tidak peduli lagi dengan gunung alam surga. Hari ini, semua murid pavilion Chow Yin menatap ketiga buah naga emas dengan penuh harap. Setelah buah naga emas matang, mereka akan memiliki kesempatan untuk menerobos gerbang istana terkunci. Ningki dan Dong Yan sangat tenang. Saga iblis sungai gunung bahkan berjalan ke titik tertinggi lembah dan diam-diam menatap kekejauhan, seolah-olah dia tidak cukup melihat. Berbeda dari murid pavilion Chow Yin, mereka bertiga bahkan tidak memiliki ekspektasi apapun terhadap buah naga emas. Saudara Mai, sepertinya kalian semua menantikan buah naga emas. Apakah sesulit itu untuk menerobos gerbang istana terkunci? Apakah benar-benar tidak ada peluang jika kita tidak memakan buah naga emas? Boulder Raksasa Noah bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidakkah Penatuaning memberitahumu? Huh, hanya ketika Anda mencapai wilayah kami dan melihat gerbang istana terkunci dalam rasa ilahi Anda, Anda akan tahu betapa sulitnya menerobosnya. Kesulitannya tidak lebih rendah dari kita manusia yang berkultivasi dari tubuh fana sampai sekarang. Seluruh proses. Mai Jia Ming menghela nafas. Dia kemudian melihat Nuh sedikit mengernyit, seolah memikirkan sesuatu dan menyadari, kalian anggota klan monolit terlahir sebagai kultifator langkah kedua, jalur kultifasi Anda jauh lebih mulus daripada kami manusia, jadi Anda jelas tidak memahami kesulitannya. Sepertinya itu sangat sulit. Batu besar Nuh mengangguk. Mereka sudah matang. Cepat, lihat, ketiga buah naga emas telah matang. Mai Jia Ming tiba-tiba berkata dengan penuh semangat. Pada saat ini, tatapan Ningki dan Dong yang juga tertuju pada buah naga emas, sementara petapa iblis sungai gunung masih menatap kekejauhan. Untayan kabut emas muncul dari tiga buah naga emas. Kabut berubah menjadi miniatur naga emas yang mengelilingi buah naga emas beberapa kali sebelum secara bertahap memasuki buah naga emas. Di saat yang sama, kulit buah naga emas segera mulai bermunculan. Beberapa naga muncul. Lumayan, ketiga buah naga emas ini semuanya memiliki tiga ekor. Lihat, masing-masing ada tiga naga emas. Bertahun-tahun yang lalu, Sekte Chowin memperoleh tujuh buah naga emas, tetapi semuanya hanya dua ekor. Dong Yan melangkah maju dan memetik tiga buah naga emas. Dia tersenyum pada Ningki sambil bermain dengan mereka. Mai Jia Ming dan yang lainnya takut buah naga emas akan dihancurkan oleh Dong Yan. Mereka menatap buah naga emas tanpa berkedip, hati mereka gatel. Tiga ekor. Ningki sedikit terkejut. Kamu tidak tahu. Dong Yan memandang Ningki dengan heran. Buah naga emas memiliki sembilan tingkatan, dari satu hingga sembilan. Buah naga emas berekor sembilan memiliki efek yang sama dengan ramuan istana abadi. Namun, masih ada perbedaan. Berapa banyak puncak kultifator Daokue Rai Ing Rilem yang dibuat oleh pavilion Chowin dengan tujuh buah naga emas? Ningki tertawa. Satu, Dong Yan tersenyum dan menunjuk pada dirinya sendiri. Itu aku, yang lain semuanya gagal. Kamu seharusnya bertemu salah satu dari mereka sebelumnya, namanya Wu Suan. Saat pertama kali bertemu denganmu di gunung alam surga, dia tepat di belakangku. Ayo kalau dipikir-pikir, dia seharusnya tinggal di pavilion Chowin. Kalau dipikir-pikir, dia tinggal di pavilion Chowin lebih lama dariku. Sayangnya, dia tidak bisa mendobrak gerbang istana kunci dan melihat istana abadi. Oh, orang itu. Aku ingat dia. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Saat itu, ada seseorang di belakang Dong Yan yang memandangnya dengan tidak ramah. Ningki samar-samar ingat ketika dia menyebutkannya. Karena kita telah memperoleh buah naga emas, inilah saatnya kita kembali ke pulau Chowin. Jika pemimpin Sekte Hunyuan tahu bahwa dia tidak hanya gagal membunuhmu, tetapi dia juga kehilangan seorang tetua dan 20 murid inti, dia pasti akan datang ke sini sendiri. Dong Yan tersenyum. Nada suaranya sedikit menunjukkan rasa Sadenfrude. Beberapa hari kemudian, kelompok Ningki kembali ke pavilion Chowin. Begitu mereka mendarat, banyak murid inti tahap akhir Daokue Raiying sudah menunggu mereka. Di antara mereka adalah Husuan, yang telah memakan buah naga emas berekor dua. Selain mereka, empat tetua pavilion Chowin lainnya semuanya hadir. Selain Qiyu Changsheng, yang pernah dipukuli oleh Ningki, ada tiga wajah asing lainnya, semuanya perempuan. Mereka semua tersenyum pada Ningki dan Dong Yan dengan tatapan aneh di mata mereka. Penatua Ning, penatua Dong Yan, apakah misinya berjalan lancar? Seorang tetua perempuan berkulit kecoklatan, agak kasar dengan dua bunga merah di pipinya tersenyum. Misi berjalan sangat lancar. Berkat penatua Ning, kami memperoleh tiga buah naga emas berekor tiga. Kami bahkan tidak harus mengikuti aturan yang biasa. Mereka diusir. Dong Yan tersenyum. Dikejar. Wajah Qiyu Changsheng berkedut saat memikirkan bagaimana dia dipukuli oleh Ningki. Kami semua mendengar bahwa tetua Ning tak tertandingi di antara mereka yang memiliki peringkat yang sama. Sesuai ekspektasi kami, Anda bisa mendapatkan buah naga emas. Oh iya, kalian belum pernah bertemu dengan tetua Ning, kan? Izinkan saya memperkenalkan Anda. Dong Yan tersenyum. Elder Ning, Anda sudah tahu tentang Elder Qiyu. Dia tidak memiliki posisi di pavilion Chowin. Sebaliknya, dia bertanggung jawab atas tiga dinasti di pulau Chowin. Wajah Qiyu umur panjang berkedut lagi. Dia tidak terlihat terlalu baik. Ini adalah penatua Wanwen dari Aola Disiplin. Ini penatua He Ling dari Aola Pembelajaran. Ini adalah penatua Lu Yue dari Aola Pencarian. Wanwen yang berkulit kecoklatan. He Ling dan Lu Yue terlihat sangat mirip. Keduanya terlihat sangat mudah. Ningki mengobrol sebentar dengan mereka. Lalu menatap Mei Jia Ming dan tersenyum pada kelompok Dong Yan. Kali ini saya akan mengambil salah satu dari tiga buah naga emas. Agar misi ini berhasil, itu semua berkat penatua Ning dan penatua Dong Yan. Sehingga penatua Dong Yan dapat menggambar buah naga emas. Wanwen tersenyum. Dari kehadiran dan auranya, sebelum Ningki datang ke pavilion Chowin, dia mungkin yang terkuat di antara para tetua. Sisanya akan diputuskan oleh murid inti melalui kompetisi untuk memutuskan siapa yang akan mengambilnya. Wanwen melanjutkan. Tentu saja. He Ling mengangguk. Lu Yue juga menyatakan persetujuannya. Pada saat ini, salah satu murid inti yang mengikuti Ningki ke gunung alam surga menunjukkan ekspresi cemas saat dia melihat ke arah Kiyu Chang Sheng. Tunggu, bahkan tanpa penatua Ning, pavilion Chowin masih dapat menyelesaikan misi ini. Pendatang baru yang mendapatkan buah naga emas agak mengecewakan. Terakhir kali, putra saya Kiyu Yuan Xing tidak mendapatkan buah naga emas dan menjadi penatua Dong Yan. Kali ini, saya ingin dua buah naga emas untuk dikonsumsi anak saya. Kata Kiyu panjang umur. Kiyu Yuan Xing dengan cepat berjalan di belakang Kiyu Chang Sheng dan memandang Ningki dengan sedikit kebencian. Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa putra lelaki tua ini adalah salah satu dari orang-orang yang pergi ke gunung alam surga? Ningki sedikit terkejut. Dia melirik ke arah Dong Yan dan sebelum Dong Yan dapat berbicara, dia mengambil buah naga emas, berjalan ke arah Mei Jia Ming dan memasukkannya ke dalam mulutnya. 3352 Ini, Mei Jia Ming terpana dengan pemandangan di depannya. Dia merasakan saat buah naga emas memasuki mulutnya, itu berubah menjadi aliran jus mengepul yang mengalir ke tenggorokannya dan masuk ke perutnya. Segera setelah itu, aliran panas lain melonjak dari perutnya dan mengalir ke lautan kesadarannya, berubah menjadi serangan yang mengerikan. Serang gerbang istana yang terkunci. Ningki melambaikan tangannya dan teknik terlarang mendarat di sekitar Mei Jia Ming. Dia tersenyum kepada orang banyak, dia sedang mencerna obatnya, dia tidak bisa diganggu. Ning, baik suan. Kiyu Changsheng mengertakan gigi dan menatap Ningki. Buah naga emas ini dibawakan kembali oleh saya dan Penatua Dongyan. Satu untuk saya, satu untuk dia, dan satu lagi untuk para murid. Bukankah itu masuk akal? Penatua Kiyu, apakah Anda keberatan? Ningki memandang Kiyu Changsheng dan bertanya. Banyak murid inti pavilion Chowin menarik pandangan iri mereka dari Mei Jia Ming dan menganggup dalam pikiran mereka. Itu adil. Dia terluka parah sebelumnya dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menerobos gerbang istana terkunci. Membuang buah naga emas pada Mei Jia Ming sama dengan menyanyiakan sumber daya pavilion Chowin. Kiyu Yuan Xing berkata dengan marah. Wanwen, He Ling, dan Lu Yue saling bertukar pandang. Meskipun mereka tidak menyukai Kiyu Changsheng atau Kiyu Yuan Xing, mereka setuju dengan kata-kata Kiyu Yuan Xing. Buah naga emas memang milik Ningki. Dia bisa memberikannya kepada siapapun yang dia inginkan, tapi dia hanya bisa memberikannya kepada murid pavilion Chowin. Oleh karena itu, dia harus memberikannya kepada mereka yang memiliki kesempatan untuk menerobos gerbang istana terkunci. Ini adalah buah naga emas ekor tiga. Jika satu tidak bisa, maka dua buah bisa. Jika dua buah naga emas bisa memberi kita satu penatua lagi, itu akan menjadi kesepakatan yang bagus. Dong Yan tiba-tiba tersenyum dan menamparkan buah naga emas di tangannya ke arah Mei Jia Ming. Buah itu masuk ke dahinya dan menggunakan kekuatan istana abadi untuk membantu Mei Jia Ming mencerna buah naga emas. Apa? Kiyu Yuan Xing menatap pemandangan di depannya dengan kaget. Jantungnya terasa seperti berdarah. Mei Jia Ming yang biasanya tidak diapedulikan kini telah memperoleh dua buah naga emas. Di dalam hatinya, kedua buah naga emas ini selalu menjadi miliknya. Anda. Kiyu Chang Sheng marah ketika dia menatap Dong Yan. Tindakannya sama dengan menamparkan wajahnya di depan banyak orang. Dia, benar-benar memberikan buah naga emas kepada Mei Jia Ming. Apakah dia mencoba menyenangkan Ning Beixuan? Kenapa dia harus melakukan ini? Mungkinkah dia tidak peduli dengan masa lalu? Saya bergabung dengan Sekte Chow Yin pada saat yang sama dengannya. Wu Xuan memelototi pemandangan ini. Dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih, dan dia hampir kehilangan kendali atas amarah di matanya. Dong Yan, kamu terlalu terburu-buru. Wan Wen mau tidak mau bertanya. He Ling juga menghela nafas. Ada banyak murid di Sekte yang memiliki peluang lebih tinggi. Jika buah naga emas diberikan kepada mereka. Ya. Lu Yue mengerutkan kening. Kalian bertiga telah melihatnya sendiri. Penatua Dong Yan berpihak pada Penatua Ning dan mengabaikan manfaat pavilion Chow Yin. Ini melanggar aturan Sekte. Jika ini terus berlanjut, bagaimana pavilion Chow Yin akan adil? Kata Kiyu panjang umur dengan marah. Apakah aku melanggar peraturan? Karena buah naga emas ini milikku? Aku boleh memberikannya kepada siapapun selama aku tidak memberikannya kepada orang luar, bukan? Dong Yan tersenyum. Setelah mengkonsumsi dua buah naga emas ekor tiga, Aura Mai Jiaming menjadi lebih tajam, seolah-olah dia sedang mencoba mendobrak pintu istana kunci. Selama dia mendobrak pintu, dia akan bisa melihat istana abadi. Dia tidak hanya akan menjadi seorang penggarap istana abadi dan mengendalikan kekuatan istana abadi, dia juga akan bisa mendapatkan warisan, pil, atau harta karun istana abadi. Kekuatannya akan meningkat pesat. Jika dia tidak bisa membuka pintu, kamu akan menyanyiakan dua buah naga emas ekor tiga. Mari kita lihat apakah Master Pavilion masih akan berdiri di sisimu. Kata Kiyu Changsheng dengan tatapan berbisa. Selama dia tidak bergerak, dia tidak takut pada Ningki. Bagaimanapun, ini adalah Pavilion Chowin. Dengan Master Pavilion, seorang kultifator langkah keempat yang kuat, menjaga tempat itu, tidak peduli seberapa kuat Ningki, dia tidak akan berani bergerak. Kami masih belum tahu apakah itu sia-sia atau tidak. Penatua Kiyu, karena Anda mengatakannya begitu awal, sepertinya Anda sangat berharap dia tidak dapat maju ke alam penyempurnaan permintaan Dao. Alasan untuk berurusan denganku, kan? Ningki tersenyum. Ekspresi Kiyu Changsheng sedikit berubah, dan dia mencibir, jika dia bisa maju ke alam penyempurnaan permintaan Dao, secara alami saya akan bahagia. Bagaimanapun, Pavilion Chowin akan menjadi lebih kuat. Tetapi jika dia tidak bisa, Anda harus melakukannya bayar harga atas apa yang kamu lakukan hari ini. Harga, kami akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Ningki tersenyum acuh tak acuh. Penatua Wanwen, sebagai penatua balai penegakan, Anda selalu bersikap adil. Sekarang kedua buah naga emas telah disiasiakan oleh mereka, mohon berikan buah naga emas terakhir, Penatua Wanwen. Putraku pasti bisa untuk mencapai kesempurnaan Dao Kue Rai Ing Rilem dan menjadi gelombang kita. Kiyu Changsheng memandang Wanwen dan berkata, Apalagi saat dia mengucapkan kata, ketujuh, dia menekankannya. Apalagi saat dia mengucapkan kata, ketujuh, dia menekankan nadanya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Buah naga emas yang diberikan oleh Penatua Ning dan Penatua Dong Yan kepada Mai Jia Ming adalah milik mereka. Mereka dapat memberikannya kepada siapapun yang mereka inginkan, dan kami tidak dapat mengatakan apa-apa. Tetapi yang terakhir harus melalui kompetisi yang adil. Penatua Kiyu terlalu sombong. Karena Kiyu Yuan Xing adalah putranya, dia telah dirawat oleh pavilion Chow Yin selama bertahun-tahun. Sekarang dia ingin menggunakan koneksinya untuk merebut buah naga emas. Ekspresi para murid inti berubah. Beberapa dari mereka yang lebih berani langsung mengungkapkan ketidakpuasan mereka karena mereka adalah murid Wan Wen, He Ling, dan Lu Yue. Wan Wen mengerutkan kening dan menatap Kiyu Changsheng. Elder Kiyu, ini melanggar aturan. Untuk buah naga emas terakhir, pavilion akan mengadakan kompetisi. Buah naga emas akan menjadi milik siapapun yang memenangkan kompetisi. Anda juga dapat mengizinkan Yuan Qing berpartisipasi. Elder Wan, Wan, apakah kamu tidak akan memberiku sedikitpun wajah ini? Saya telah berada di pavilion Chow Yin selama bertahun-tahun. Meskipun saya tidak memiliki kelebihan apapun, saya telah bekerja keras, bukan? Kiyu Changsheng sangat marah ketika Wan Wen menolaknya. Dia sudah cukup mempermalukan dirinya sendiri hari ini. Apakah pihak lain akan membunuhnya? Terlepas dari prestasi atau kerja kerasnya, semuanya akan dilakukan sesuai aturan. Wan Wen berkata dengan tenang. Bagus, bagus. Anda bersekongkol untuk menindas anak saya. Saya akan pergi dan mencari master pavilion. Kiyu Changsheng menunjuk ke arah Ningqi dan yang lainnya dengan marah, lalu pergi bersama Kiyu Yuan Xing. Kiyu Changsheng memiliki temperamen seperti itu. Sebelum kamu datang, dia bahkan lebih sombong di sekte tersebut. Karena dia bertanggung jawab atas tiga kerajaan, dia menerima banyak suap secara pribadi. Dong Yan tersenyum. Elder Ning, Dong Yan, dia benar tentang satu hal. Jika anak ini tidak bisa mendobrak gerbang istana kunci, master pavilion tidak akan senang. Wan Wen menghela nafas, lalu menggelengkan kepalanya dan pergi bersama He Ling dan Lu Yue. Kakak, bisakah kakak Mai mendobrak gerbang istana kunci? Noah berkata dengan cemas setelah kerumunan itu pergi. Sayangnya tidak. Dong Yan menggelengkan kepalanya. Belum tentu. Sebuah ramuan muncul di tangan Ningqi dan dia menamparnya ke laut kesadaran Mai Jia Ming. Apa ini? 3354. Kamu terlalu baik. Feng Lan baru saja memasuki istana abadi, jadi budidayanya belum terlalu stabil. Perjalanannya masih panjang. Wan Wen berkata dengan acuh tak acuh. Anda benar sekali, Tuan. Ming Feng Lan menganggup dengan tergesa-gesa. Dia tahu bahwa jika bukan karena bantuan Wan Wen, He Ling, dan Lu Yue, mereka mungkin tidak akan mampu menerobos gerbang istana setelah beberapa waktu. Menjadi terlalu rendah hati berarti menjadi sombong. Kiyu panjang umur tersenyum. Ekspresi Wan Wen dan Ming Feng Lan sedikit berubah. Sebelum mereka dapat berbicara, Kiyu Changsheng menatap Ningqi, jejak kekejaman terlihat di matanya. Semuanya, demi Tide Sound Pavilion, jika orang yang dipilih oleh Penatuan Ning dan Penatua Dong Yan tidak dapat membuka kunci hari ini. Jika orang yang disukai Ning Tua dan Tua Dong Yan gagal menerobos gerbang istana, mohon jangan bias dan laporkan kebenarannya kepada Master Pavilion bersama saya. Tuan tidak pernah memihak siapapun. Ming Feng Lan memandang Kiyu Changsheng dengan dingin. Dia juga seorang penggarap istana abadi seperti Kiyu Changsheng sekarang, jadi dia bisa berbicara dengannya secara setara. Wan Wen menganggup dengan acuh tak acuh. Saya akan melaporkan kebenarannya, tetapi yang terbaik adalah jika Anda tidak menaruh harapan pada saya, Penatua Kiyu. Tindakan Penatuan Ning dan Penatua Dong Yan sepenuhnya masuk akal. Master Pavilion paling banyak hanya akan memarahi mereka sedikit. Cukup. Kiyu Changsheng tidak berkata apa-apa, tapi dia mencibir ke dalam. Noah dan enam wanita pembudidaya Gunung Greenfin lainnya berdiri bersama. Mereka memandang Mai Ji Aming dengan agak gugup. Jika Mai Ji Aming bisa menerobos kali ini, Gunung Greenfin akan mendapatkan tetua lainnya, termasuk tetua Dong Yan yang memiliki hubungan baik dengan Gunung Greenfin. Termasuk tetua Dong Yan yang memiliki hubungan baik dengan Gunung Greenfin, kekuatan mereka akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan di Pavilion Chowin. Saat banyak orang menyembunyikan motif tersembunyi, berharap Mai Ji Aming akan gagal dalam kemajuannya, auranya tiba-tiba meroket. Kemudian, istana abadi yang samar-samar terlihat muncul di belakangnya. Kekuatan istana abadi yang megah melonjak dan memasuki Mai Ji Aming. Di dalam dirinya. Selain para penggarap istana abadi, murid-murid lain dari Pavilion Chowin semuanya merasakan tekanan yang sangat berat pada saat itu. Kakak senior Mai akhirnya menerobos gerbang istana dan melihat istana abadi. Aku tidak pernah mengira kakak laki-laki Mai akan menjadi kakak Mai di masa depan. Aku sudah memutuskan, apapun yang terjadi, aku harus bergabung dengan Gunung Anggur Hijau. Dengan keberadaan seperti Ning yang lebih tua sebagai pendukungku, aku pasti akan memiliki kesempatan untuk menelan buah naga emas setelah aku mencapai ranah Dao Kue Rai Ying yang terlambat. Gunung tanaman rambat hijau tampaknya tidak memiliki banyak penggarap. Itu kabar baik bagi kami. Sangat bagus. Sudut bibir Wan Wen sedikit melengkung. Mata Heling dan Lu Yue juga dipenuhi dengan kegembiraan. Sebagai tetua paviliun Cao Yin, mereka tentu berharap kekuatan paviliun Cao Yin akan meningkat pesat. Selama periode waktu ini, dengan tetua yang baru dipromosikan Ningqi, Ming Fenglan, dan sekarang Mai. Jia Ming dan paviliun Cao Yin berubah dari lima tetua agung menjadi delapan tetua dalam sekejap. Kekuatan mereka meningkat pesat. Pada saat yang sama, Wu Xuan, Qiu Yuan Xing, Qiu Changsheng, dan beberapa orang yang tidak memiliki hubungan baik dengan Mai Jia Ming semuanya memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Dua buah naga emas ekor tiga. Jika itu aku, aku pasti bisa mendobrak pintu istana terkunci. Sialan. Qiu Yuan Xing bergumam pada dirinya sendiri. Qiu Changsheng menatap Mai Jia Ming, lalu menatap Ningqi. Menurut pemahamannya tentang Mai Jia Ming, vitalitas Mai Jia Ming telah terluka parah sebelumnya, sehingga akan sangat sulit baginya untuk mendobrak pintu dan menjadi seorang penggarap istana abadi. Namun sekarang, dia benar-benar berhasil. Mungkinkah? Dua buah naga emas ekor tiga memiliki efek yang begitu kuat. Faktanya, bahkan dua buah naga emas ekor sembilan hanya sedikit lebih kuat dari satu pil istana abadi, dan efek dari dua buah naga emas ekor tiga bahkan tidak sepersepuluh dari efek pil istana abadi yang dimiliki Ningqi. Diberikan kepada Mai Jia Ming. Ini adalah istana abadi kelas satu, kan? Ini hanya kelas bawah, tidak sekuat kelas tiga Feng Lan, tapi dengan bakatnya, itu tidak buruk. He Ling tersenyum. Sebagai tetua dari Balai Budidaya, dia tahu lebih banyak tentang istana abadi daripada orang lain. Matanya juga sangat tajam, sehingga dia bisa mengetahui tingkat istana abadi yang telah dipadatkan Mai Jia Ming hanya dengan sekali pandang. Namun, jika tingkat istana abadi melampaui miliknya, itu tidak akan mudah. Dia tahu. Jika itu aku, setidaknya aku akan menyingkat istana abadi kelas tiga. Qiyu Yuan Xing tiba-tiba berkata. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah Ming Feng Lan, yang kembali menatapnya dengan acuh tak acuh. Karena dia telah memadatkan istana abadi kelas tiga. Wan Wen dan Lu Yue mengabaikan Qiyu Yuan Xing. Sebaliknya, mereka berbicara tentang istana abadi yang telah diringkas oleh Mai Jia Ming, dan mendiskusikan posisi apa yang harus mereka berikan kepada Mai Jia Ming. Tak lama kemudian, istana abadi di belakang Mai Jia Ming berangsur-angsur menghilang. Lalu dia membuka matanya dan berlutut di depan Ningqi dan Dong Yan dengan ekspresi gembira. Muridmu tidak mengecewakanmu. Aku akhirnya melihat istana abadi. Terima kasih, para tetua, atas perlindunganmu. Bangunlah. Apakah kamu mendapatkan banyak harta di istana abadi? Ningqi tersenyum dan dengan lembut membantunya berdiri. Mai Jia Ming berdiri tak terkendali. Rasa hormatnya terhadap Ningqi semakin bertambah. Hanya seorang penggarap istana abadi sejati yang tahu betapa menakutkannya metode Ningqi. Saya mendapat beberapa pil abadi. Mai Jia Ming tersenyum malu. Pil abadi itu berkualitas tinggi. Meskipun jumlahnya sedikit, bagi seseorang yang baru saja menerobos ke puncak alam Daokueri, itu sudah cukup baginya untuk menstabilkan kultifasinya saat ini. Anda harus berterima kasih kepada Penatuan Ning dengan benar di masa depan. Tanpa dia, Anda tidak akan bisa mendobrak pintu. Dong Yan berkata sambil tersenyum tipis. Tentu saja, ekspresi Mai Jia Ming menjadi serius. Dia memandang Ningqi dengan mata penuh hormat. Dia sudah merasakan bahwa setelah dia memakan dua buah naga emas, kekuatan lain telah menyerbu ke laut pengetahuannya dan membantunya mendobrak pintu istana terkunci. Kekuatan itu pasti ulah Ningqi. Tiba-tiba, bunga persik kembali turun dari langit. Pemimpin istana Cao Yin muncul lagi. Sama seperti terakhir kali, dia duduk di kursi rotan. Melihat ini, semua orang segera membungkuk. Bagus sekali. Kali ini, pengadilan Cao Yin kita memiliki dua tetua lagi. Di antara mereka, Penatuan Ning dan Penatua Dong Yan telah berkontribusi besar. Saya telah mendengar tentang apa yang terjadi terakhir kali. Penatuan Ning telah meningkatkan prestise pengadilan Cao Yin kita. Saya sangat senang. Ini dua token Cao Yin. Ambillah. Pemimpin pavilion Cao Yin tersenyum. Dua token Cao Yin terbang dari lengan bajunya dan muncul di depan Ningqi dan Dong Yan. Kiyu Changsheng sedikit terkejut, dan wajahnya berubah pucat. Di tanah peninggalan para dewa, mustahil bagi mereka yang berada di lingkaran besar alam permintaan dao untuk maju ke alam karma. Oleh karena itu, di dunia ini, obat-obatan abadi tidak berguna bagi mereka. Sebaliknya, apapun yang bisa meningkatkan kekuatan tempur seseorang adalah yang paling berharga. Misalnya, menghubungkan banyak harta karun. Dan berapa kali dia bisa meminta bantuan kultifator langkah keempat. Saat ini, Ningqi dan Dong Yan sama-sama memiliki dua kesempatan untuk mengundang Master Pavilion-Pavilion Cao Yin. Namun dia, Kiyu Changsheng, telah menyianyikan satu-satunya kesempatannya. Membandingkan keduanya, mentalitas Kiyu Changsheng benar-benar tidak seimbang. Jika bukan karena Master Pavilion-Pavilion Cao Yin yang hadir, kemungkinan besar Kiyu Changsheng akan kehilangan kendali atas emosinya. Dia sudah pergi dengan marah. 3.355 Mai Jia Ming dan Ming Fenglan memandang Master Pavilion dengan penuh harap. Mereka juga adalah penggarap istana abadi sekarang. Mungkin mereka bisa menjadi penatua hari ini. Jangan hanya berdiri di sana dan menunggu. Kedua tablet Cao Yin ini milikmu. Penatua Lu Yue dapat memutuskan gunung mana yang kamu inginkan. Master Pavilion tersenyum. Tatapannya yang tersembunyi di balik kabut putih tertuju pada Mai Jia Ming dan Ming Fenglan. Dia menjentikan jarinya dan dua tablet Cao Yin muncul di depan mereka. Terima kasih, Master Pavilion. Keduanya sangat gembira dan berlutut untuk berterima kasih padanya. Kiyu Changsheng, putramu Kiyu Yuan Xing berbakat, tapi dia tidak cukup beruntung. Jika ada buah naga emas lain kali, aku akan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Master Pavilion Cao Yin melanjutkan. Terima kasih, Master Pavilion. Kiyu Changsheng membungkuk hormat, tapi ada sedikit ketidakpuasan di kedalaman matanya. Master Pavilion Cao Yin sepertinya melihat Ningqi untuk terakhir kalinya sebelum terbang menjauh. Ayo pergi. Kiyu Changsheng mendengus dan pergi bersama Kiyu Yuan Xing yang berwajah pucat. Sebelum pergi, Kiyu Yuan Xing memandang Ningqi dan yang lainnya dengan mata penuh kebencian. Berpikiran sempit. Wanwen menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum pada Ming Fenglan dan Mai Jia Ming, gunung mana yang kamu inginkan. Ada lima gunung kosong di Pavilion Cao Yin saat ini. Anda dapat memilih mana yang Anda inginkan. Ming Fenglan memilih gunung yang paling dekat dengan tempat tinggal Wanwen. Mai Jia Ming pun memilih gunung di sebelah Gunung Greenfin. Kalian berdua akan menjadi tetua Pavilion Cao Yin mulai sekarang. Kalian memiliki hak untuk menerima murid inti. Ketika kalian punya waktu, kalian dapat menemui tetua Lu Yue dan menugaskan beberapa misi khusus untuk menguji murid. Selain itu, Anda bisa menerima 200 batu asal dari Pavilion setiap bulan. Akan ada murid-murid yang akan membebaskan mereka. Wanwen tersenyum. Mendengar ini, keduanya menganggup dengan cepat, menunjukkan bahwa mereka mengerti. Kemudian Wanwen memandang Ningqi dan berkata sambil tersenyum tipis, Penatua Ning, sepertinya kamu belum menemui Penatua Lu Yue untuk memberikan tugas. Bukankah kamu berencana menerima beberapa murid inti untuk mewarisi jubahmu? Apakah kamu? Saya masih memiliki beberapa masalah dengan kultivasi saya. Sebelum saya menyelesaikannya, saya tidak berencana menerima murid. Ningqi tersenyum. Mendengar ini, banyak murid Pavilion Chow Yin yang kecewa. Namun, semangat mereka segera pulih kembali. Karena Ningqi tidak berencana menerima murid, selama mereka bergabung dengan Puncak Greenfin, mereka mungkin akan diperlakukan dengan adil. Tidak apa-apa, kami, Pavilion Chow Yin, tidak punya niat memaksamu. Wanwen menganggup mengerti. Setelah itu, dia secara pribadi membawa Mai Jia Ming dan Ming Feng Lan ke Puncak Gunung untuk membuat pengaturan, sementara Ningqi kembali ke Puncak Greenfin bersama yang lainnya. Begitu tanaman merambat pemakan iblis melihat kembalinya Ningqi, tanaman itu langsung menyedotnya lagi. Tanaman merambat di jalur batu kapur berangsur-angsur terbuka, seolah-olah jalur batu kapur tiba-tiba muncul di Puncak Greenfin. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Melihat ini, Ningqi tersenyum dan memberikan batu esensi asal. Sebuah rotan melesat, melilit batu esensi asal, dan melambai ke arah Ningqi seolah sedang memberi hormat. Monolit Noah dan enam murid perempuan lainnya memasang ekspresi iri di wajah mereka. Ngomong-ngomong, aku belum memberimu batu esensi asal apapun selama tahun pengasingan ini. Saya punya 400 batu esensi asal sebulan, dan sekarang saya punya lebih dari 5 ribu, bukan? Di mana itu? Ningqi bertanya pada Nuh. Semuanya ada di sini bersamaku. Karena para murid yang membagikan batu esensi asal tidak dapat melihatmu, aku menyimpannya untukmu. Monolit Noah mengeluarkan cincin alam semesta. Kamu bisa membaginya di antara kamu sendiri. Ningqi mengangguk sambil tersenyum. Apa? Semua orang terkejut. Monolit Noah berkata dengan bingung, kakak, ada lebih dari 5 ribu batu esensi asal di sana. Aku tahu. Oh iya, berikan seratus pada tanaman rambat pemakan iblis, kalian bisa membagi sisanya di antara kalian sendiri. Ningqi mengangguk sambil tersenyum. Hidup penatuan Ning. Kenam murid perempuan sangat gembira dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini setara dengan menjadi kaya dalam semalam. Masing-masing dari mereka akan mendapatkan setidaknya 6 hingga 700 batu esensi asal. Tanaman rambat pemakan iblis sepertinya memahami kata-kata Ningqi. Meski hanya seratus, tetap saja sangat heboh. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya bangkit dan membungkuk pada Ningqi. Setelah batu esensi asal dibagikan, semua orang memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Pohon anggur pemakan iblis, di mana kamu menyimpan batu esensi asal. Bagaimana kalau aku menyimpannya untukmu? Nuh berkata dengan ramah. Melihat pohon anggur itu mengambil seratus batu esensi asal, dia merasa tanaman anggur pemakan iblis mungkin tidak punya tempat untuk menyimpannya. Suara mendesing. Semua tanaman merambat segera mundur, menjauh dari batu besar Nuh. Seolah-olah mereka takut dia akan mencoba merebutnya. Apakah kamu pikir aku tertarik dengan batu esensi asalmu? Kamu menganggap remeh kebaikanku. Noah mengerutu saat melihat ini. Setelah kembali ke kediamannya, Ningqi menghitung waktunya. Lebih dari setahun telah berlalu, jadi Grandmaster Anlai seharusnya sudah menjawab sekarang. Setelah beberapa pemikiran, Ningqi meninggalkan gunung tanaman rambat hijau bersama yang mulia iblis sungai gunung sekali lagi. Namun ia menemukan tanaman rambat pemakan iblis dan beberapa kultifator Chowin di kaki gunung. Para murid pavilion membuat kesepakatan. Sebatang pohon anggur melilit sepuluh batu asal dan menyerahkannya kepada murid pavilion Chowin. Murid itu kemudian mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti inti binatang dan menyerahkannya ke pokok anggur. Fin pemakan setan, tidak bisakah kamu lebih bermurah hati? Inti dalam itu adalah sesuatu yang dengan susah payah kami ambil dari gunung alam surga. Itu dapat meningkatkan budidayamu setidaknya lima tahun, dan kamu hanya bersedia membayar sepuluh batu esensi asal. Itu ditinggalkan oleh iblis astral alam Daokueraying tahap tengah yang sudah mati. Inti batin itu. Beri kami tiga batu esensi asal lagi. Desir-desir-desir. Pohon anggur itu melambai-lambai dengan liar, seolah-olah sedang mencoba untuk membantah. Ayo pergi ke gunung alam surga lagi. Simpan batu esensi asalmu, kami akan membeli inti batin ketika saatnya tiba. Murid pavilion Chowin berkata dengan enggan, lalu berbalik dan pergi. Tanaman anggur pemakan iblis sepertinya telah menemukan Ningki dan Yang Mulia Iblis Sungai Gunung, sehingga tanaman merambat itu menjulur ke arah mereka. Kamu tahu cara membuat kesepakatan. Sepertinya kecerdasanmu tidak serendah itu. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu lima ratus batu esensi asal lagi. Ningki tersenyum dan melemparkan lima ratus batu esensi asal ke tanaman rambat pemakan iblis. Tanaman anggur pemakan iblis terasa seperti baru saja dipukul di kepala, dan menjadi sangat bersemangat. Awalnya, Ningki hanya memperlakukannya sebagai penjaga gerbang, jadi dia hanya memberi pavilion Chowin dan yang lainnya seratus batu esensi asal dan hanya memberi seratus tanaman anggur pemakan iblis. Tapi sekarang, ia sebenarnya bisa membuat kesepakatan dengan murid pavilion Chowin dan membeli apa yang dia butuhkan. Ningki merasa dia sekarang bisa memperlakukannya sebagai murid gunung anggur hijau. Setelah meninggalkan pulau Chowin, Ningki mengeluarkan masker boneka darah dari tas spasialnya dan memakainya. Saat itu juga, kehadirannya menjadi sangat tidak jelas. Bahkan seorang kultifator langkah keempat mungkin tidak akan bisa melihat menembus dirinya. Topeng boneka darah telah dimodifikasi. Setelah transformasi, air mata tidak lagi ada. Yang menggantikan mereka adalah wajah yang sangat bahagia dan cemerlang. Ada seorang penggarap alam karma di kota Monolith. Kamu harus tetap berada di lautan kesadaranku untuk saat ini. Ningki memandang Mountain River di men-exalt dan tersenyum. Baiklah. 3.356. Ningki melewati gunung Heaven World lagi. Jiwa naga masih berkeliaran tanpa tujuan di atas kolam naga es, menyebabkan banyak pembudidaya mengambil jalan memutar. Eh, seseorang memasuki kolam naga es. Sekelompok pembudidaya ras asing menatap sosok putih yang berjalan dengan tenang di atas kolam naga es. Yang paling penting, jiwa naga, yang sebanding dengan kultifator langkah keempat, tidak menyerangnya. Aku ingin tahu makhluk kuat mana yang datang ke gunung Heaven World. Dia mengenakan topeng, jadi aku tidak tahu dari ras mana dia berasal. Sosok ini, kemungkinan besar dia adalah manusia. Belum tentu, ada beberapa ras yang terlihat mirip dengan manusia. Ras laut adalah salah satunya. Namun, ada terlalu sedikit ras laut di tanah tertinggal para dewa. Ras laut di dunia luar adalah yang asli. Teror. Ningki mengenakan topeng tersenyum. Setelah meninggalkan kolam naga es, dia menuju ke arah kota Monolith. Banyak kultifator berdiri di tempat mereka, memandang Ningki dengan hormat. Hanya ketika sosok Ningki menghilang ke Cakrawala barulah mereka melanjutkan perjalanan. Beberapa hari kemudian, Ningki berhasil mencapai kota Monolith. Dia tidak berhenti lama dan langsung menuju Blackrock Trade Union. Pelanggan yang terhormat, apa yang Anda cari? Saya Boulder Fudo, pemandu belanja untuk Blackrock Trade Union. Katakan saja padaku apa yang ingin kamu beli. Saya jamin tidak akan salah. Serikat buru Blackrock memiliki segalanya. Boulder Fudo melihat Ningki dan merasa bahwa orang ini tidak biasa. Mungkin dia berasal dari keluarga kaya, jadi dia segera memperkenalkannya. Aku punya sesuatu untuk dinilai oleh Tuan Anlai. Bawalah aku menemuinya. Ningki berkata dengan tenang. Nada dan suaranya telah berubah total. Dengan topeng senyuman, apalagi Boulder Fudo, bahkan mungkin Saint Konchubin yang paling dekat dengannya pun tidak akan bisa mengenalinya. Baiklah, pelanggan yang terhormat, silakan ikuti saya. Boulder Fudo mengangguk, tapi tatapannya menjadi aneh saat mendengar nama Master Anlai. Jejak kemarahan muncul di matanya. Dia masih belum tahu apakah kesepakatan terakhir kali berhasil atau tidak. Komisi itu tentu saja sia-sia. Setelah mengikuti Boulder Fudo Poison ke atas, Ningki menunggu beberapa saat sebelum memasuki kamar Master Anlai. Tuan Anlai memandang Ningki dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia sedikit terkejut dan tanpa sadar berdiri, jejak ketakutan terlihat di kedalaman matanya. Apakah Anda seorang kultifator dari tim pembersihan? Tuan Anlai menekan kepanikan di dalam hatinya dan bertanya dengan suara rendah. Bibir Ningki melengkung, saya di sini untuk bunga spiritual pemurnian. Master Anlai segera mengetahui identitas Ningki ketika dia mendengar tentang bunga roh pemurni. Dia menghela nafas lega, lalu melangkah maju dengan ekspresi ketakutan dan berkata dengan suara rendah, beraninya kamu datang ke sini. Jika para penggarap tim pembersihan mati tanpa alasan, tanah hilang pasti berada dalam bahaya. Jika mereka mengirimkan pembudidaya naga, maka tubuh kita berdua hanya akan hancur dan tulang kita hancur. Pembudidaya penunggang naga. Ningki mengerutkan kening. Itu adalah pemimpin tim pembersihan. Ada lebih dari 100 kultifator penunggang naga di negeri hilang, dan masing-masing dari mereka adalah kultifator tingkat keempat. Grandmaster Anlai berkata dengan suara rendah. Oh begitu. Ningki mengangguk ringan. Di mana bunga roh pemurnian. Ini, ekspresi Grandmaster Anlai berubah. Ningki tidak mendesaknya, dia hanya menatapnya dengan acuh tak acuh melalui topeng. Melihat topeng yang tersenyum ini, Grandmaster Anlai merasakan hawa dingin di hatinya. Beberapa waktu lalu, Ningki menghancurkan tubuh fisik wakil tuan kota dan menekannya. Berita tentang yang fan dari geng Hunyuan dan Penatua dari Biara Wewangian yang menghargai telah menyebar ke seluruh kota monolid. Saya tidak bisa menghubungi mereka. Saya khawatir mereka tidak akan bisa mengirimkan bunga roh pemurnian dalam waktu singkat. Grandmaster Anlai akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Aku sudah bilang sebelumnya, tanpa bunga roh pemurni, aku akan mati bersamamu. Dengan kemampuanku saat ini, bahkan jika aku membunuhmu, penguasa kota monolid mungkin tidak bisa menghentikanku. Bagaimana menurutmu? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Ayo bicara, ayo bicara. Jangan berkelahi, tulang lama ku tidak tahan lagi. Mata Grandmaster Anlai berkilat ketakutan. Dia segera melambaikan tangannya, lalu mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, Tuhan, untuk apa Anda membutuhkan bunga roh pemurnian? Kalau memang untuk alkimia, aku memang tidak bisa mengeluarkannya, tapi kalau hanya untuk jiwa. Konsumsi, saya punya ramuan roh yang bisa menggantikan bunga roh pemurni, tapi tidak terlalu efektif. Membawanya keluar. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Iya. Grandmaster Anlai menganggup dan mengeluarkan sebatang ramuan roh dari cincin kian kun miliknya. Ini adalah bunga pembudidaya jiwa. Efeknya mirip dengan bunga jiwa pemurnian, namun tidak se-efektif bunga jiwa pemurnian. Sebaliknya, lebih efektif bagi manusia yang masih hidup. Bunga pembudidaya roh benar-benar berwarna biru, dan ada kabut biru samar yang muncul dari kelopaknya. Aroma yang dikeluarkannya saja sudah membuat roh primordial Ningki merasa nyaman. Anlai mungkin tidak berbohong. Bunga budidaya roh ini lebih efektif untuk manusia yang masih hidup. Kegunaan utamanya adalah untuk memperkuat roh primordial. Saya memperoleh bunga pembudidaya roh ini di dunia luar. Saya selalu ingin menerobos ke alam permintaan Dao Kesempurnaan Agung dan menggunakannya setelah saya memiliki roh primordial. Ini sangat berharga, sebanding dengan bunga roh pemurnian di dunia luar. Dunia, hari ini, aku akan memberikannya padamu. Sebagai permintaan maaf atas transaksi yang gagal. Grandmaster Anlai berkata dengan ekspresi sedih. Ningki mengambil bunga budidaya roh dan memasukkannya ke dalam tas spasialnya. Kemudian dia melihat ke arah Grandmaster Anlai. Saya ingin bunga jiwa pemurnian juga. Apapun metode yang Anda gunakan, hubungi kontak Anda sesegera mungkin. Tidak masalah meskipun harganya lebih tinggi. Jika Anda mendapatkan bunga jiwa pemurnian, Anda hanya akan mendapat manfaat lebih dari bunga budidaya jiwa ini. Awalnya Grandmaster Anlai merasa marah. Namun ketika dia mendengar bagian terakhir, dia tercengang. Saya mendapat banyak manfaat. Kamu tahu tentang ramuan istana abadi, kan? Aku tahu umurmu tidak banyak lagi yang tersisa. Jika kamu ingin menerobos pintu istana abadi dan maju ke alam permintaan Dao Kesempurnaan Agung, kemungkinannya kecil. Tetapi jika kamu bisa memberiku bunga roh pemurni, aku akan memberimu kesempatan. Kesempatan yang bagus. Dengan itu, Ningki berbalik dan pergi. Grandmaster Anlai berdiri di sana dengan linglung. Dia baru sadar setelah beberapa saat. Istana abadi eliksir. Bahkan para penggarap tim pembersi pun dengan mudah terbunuh. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah yang ditinggalkan Ningki. Dia pasti seorang jenius dari keluarga Kaisar Agung. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki harta seperti ramuan istana abadi? Tidak, saya harus mencari cara untuk menghubungi kakak senior. Jika aku bisa menyelundupkan bunga roh pemurnian ke dalam. Jika aku bisa menyelundupkan bunga roh pemurnian, aku akan punya kesempatan untuk melihat istana abadi. Tuan Anlai bergumam pada dirinya sendiri dengan penuh semangat. Ningki tidak segera meninggalkan kota batu terbuka. Sebaliknya, dia mengunjungi beberapa kios di pasar gelap tempat dia melakukan penelitian dan membeli harta karun numinous bawaan dari mereka. Kemudian, dia meninggalkan kota batu terbuka. Tentu saja, dia diikuti oleh beberapa orang yang ingin membunuhnya. Penggarap yang ingin mencuri hartanya. Tiba-tiba, pedang terbang menembus udara dan muncul di depan Ningki. Kemudian, itu berubah menjadi gulungan batu giok dengan lambang pavilion Chowin di atasnya. Aku punya misi untukmu. Cepat kembali ke pavilion. Ningki memindai dengan telekinesis ilahi dan mendengar suara master pavilion-pavilion Chowin. 3357. Menyingkirkan gulungan batu giok, Ningki terbang menuju gunung alam surga dengan ekspresi serius. Para pengikutnya mengikutinya sampai ke danau naga es. Apakah kalian tidak lelah mengikutiku sepanjang jalan? Ningki berhenti dan bertanya tanpa berbalik. Jadi kamu sudah mengetahuinya? Haha, kalau begitu ayo kita langsung saja ke inti permasalahannya dan serahkan semua harta karun yang kamu beli dari pasar gelap. Mengenakan topeng, apakah kamu takut membiarkan orang lain mengetahui siapa dirimu? Jika anda benar-benar berhati-hati, anda seharusnya tidak begitu sombong di pasar gelap dan membeli 10 harta karun. Beberapa sosok keluar dari kehampaan satu demi satu, mengelilingi Ningki. Tidak ada seorang pun di belakang Ningki, karena itu adalah danau naga es, dan jiwa naga sedang berenang-renang. Mereka tidak mengira Ningki akan berani melarikan diri melalui jalan ini, karena itu hanya akan mendekati kematian. Hanya sedikit dari kalian, sayang sekali. Ningki berkata dengan tenang. Disayangkan. Mereka bertukar pandang dan salah satu dari mereka tanpa sadar bertanya, kasihan apa? Jumlah kalian terlalu sedikit. Mengatakan demikian, Ningki dengan ringan menamparkan ke depan. Dia sudah lama tidak menggunakan 18 telapak tangan penakluk naga. Sekarang seni suci gajah naga penghancur telah mencapai level 66, kekuatannya telah meningkat secara eksponensial. Seperti auman naga dan harimau, 66 naga perak terbentuk dari kekuatan istana abadi yang dibebankan pada pembudidaya tingkat menengah alam Daokueri. Ini. Aura menakutkan itu langsung memusnahkan semua yang mereka miliki. Secara kebetulan, beberapa petani sedang lewat. Melihat pemandangan ini, mereka langsung berbalik dan lari, tidak berani terlibat dalam pertempuran ini. Setelah mendapatkan beberapa poin prestasi, Ningki melanjutkan perjalanannya, dengan tenang melewati gunung alam surga. Beberapa hari kemudian, Pavilion Chowin, itu adalah gunung yang sama lagi yang dipenuhi pohon persik. Ningki sekali lagi sampai di akar raksasa. Dia sudah melepaskan topengnya. Jika tidak, dengan kekuatan Master Pavilion Pavilion Chowin, ada kemungkinan besar dia akan menyadari bahwa topeng itu adalah topeng boneka darah yang dimodifikasi. Kali ini, Master Pavilion Pavilion Chowin bukan satu-satunya yang duduk di pavilion. Ningki juga melihat empat sosok lainnya, dua wanita dan dua pria. Wajah dan usia salah satu wanita tidak terlihat karena dia mengenakan topeng boneka darah. Namun, masker boneka darah ini berbeda dari yang diperoleh Ningki sebelumnya. Tidak ada air mata di dalamnya, dan seluruh topengnya polos dan tanpa ekspresi. Jika Ningki bisa memeriksa atributnya, dia tidak akan bisa mengatakan bahwa itu adalah topeng boneka darah. Wanita lainnya dan dua pria tidak memakai masker. Mereka terlihat sangat mudah dan memancarkan aura seorang kultifator Daoku Eraying Rilem yang sempurna. Namun, wajah mereka terlihat arogan. Pada saat ini, mereka mengamati Ningki dengan tatapan tajam. Kami sudah ketahuan, ini adalah pikiran pertama yang terlintas di benak Ningki, tapi dia segera menekannya. Dari kelihatannya, musuh sepertinya tidak ada di sini untuk membalas dendam. Kultifator wanita yang mengenakan topeng boneka darah tampaknya memiliki tingkat kultifasi yang sama dengan Master Pavilion Istana Chowin. Beberapa. Mungkinkah itu adalah kultifator penunggang naga yang dibicarakan oleh An Lai. Pemimpin Tim Pembersihan. Kakak Magang Senior, ini adalah tetuan Ning. Jika Anda membutuhkan seseorang untuk memimpin jalan menuju gunung Heavenworld, saya pikir dia adalah orang yang paling cocok. Suara Master Pavilion Istana Chowin terdengar. Memimpin. Mata Ningki berkedip. Dia sudah menebak apa misinya kali ini. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Master Pavilion Istana Chowin sebenarnya memanggil orang ini yang tampaknya adalah kakak Magang Senior Kultifator penunggang naga. Lalu identitas Master Pavilion Istana Chowin sebelumnya. Mungkinkah dia juga seorang kultifator dari tim pembersihan? Apakah begitu? Apakah anak ini benar-benar sekuat yang kamu katakan? Kultifator perempuan bertopeng berkata dengan tenang. Jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. Master Pavilion Istana Chowin tersenyum acuh-ta'acuh. Baiklah, aku akan mempercayai adik Magang Junior untuk saat ini. Kuharap adik Magang Junior tidak mengecewakanku kali ini. Kultifator wanita bertopeng itu mengangguk, lalu menatap Ningki, saya ingin Anda membawa mereka bertiga ke Gunung Surga Dunia untuk berlatih. Anda hanya perlu memenuhi tugas Anda sebagai pemandu. Tuan Pavilion. Ningki memandang Master Pavilion Istana Chowin. Inilah misimu kali ini. Jika berhasil, kamu akan diberi imbalan. Kata Master Pavilion Istana Chowin dengan tenang. Senior Yun terlalu sopan. Sebenarnya kita bertiga bisa pergi ke Gunung Surga Dunia sendirian. Ini bukan pertama kalinya kita datang ke tanah peninggalan para dewa. Jika ada bahaya, kita bisa mengatasinya sendiri. Tiba-tiba, salah satu petani laki-laki berbicara. Dia lebih tinggi dari Ningki, tingginya sekitar 2,2 meter. Tubuhnya sangat proporsional. Dia tidak gemuk atau kurus, memberikan kesan kokoh. Ketika dia berbicara, dia melirik Ningki dengan ekspresi jijik yang jelas. Feng Ying Chen. Dua lainnya disebut Feng Ying Wei dan Feng Ying Xiang. Ketiganya harus berasal dari keluarga yang sama. Aura garis keturunan mereka juga sangat mirip. Namun, Ningki melirik ke arah kultifator wanita bertopeng itu lagi. Nada bicara Feng Ying Chen kepadanya sepertinya mengandung semacam sikap merendahkan. Apakah ini sebuah kesalahpahaman? Atau apakah identitasnya lebih tinggi dari kultifator perempuan bertopeng? Kalian bertiga, aku bertanggung jawab atas keselamatan kalian kali ini. Namun, ada banyak binatang bintang tingkat 4 di Gunung Dunia Surga. Tidak baik bagiku untuk mengikuti kalian. Itu akan dengan mudah menarik perhatian mereka. Sejauh ini saya tahu, Anda belum pernah ke Heaven World Mountain sebelumnya. Itu adalah tempat yang berbahaya, jadi saya telah mengatur seseorang yang akrab dengan Gunung Surga Dunia. Ini akan bermanfaat bagi Anda hari ini. Kultifator perempuan bertopeng berkata dengan tenang. Mengapa kita tidak mendengarkan pena Tuayun? Dengan seseorang yang memimpin, itu akan membantu misi kita kali ini. Feng Ying Wei tersenyum. Feng Ying Chen meliriknya, lalu ke Feng Ying Xiang. Melihat bahwa dia tidak punya niat untuk menolak, dia hanya bisa mengerutkan kening dan menatap Ningki. Bukan tidak mungkin bagimu untuk mengikuti kami ke Gunung Heaven World. Namun, kamu harus mendengarkan instruksiku. Jika Anda menunda misi kami, bahkan jika Anda mati, Anda tidak akan dapat mengganti kerugian kami. Mendengar ini, mata Ningki berangsur-angsur menjadi dingin. Saya hanya memimpin. Anda terlalu khawatir. Master Pavilion, Tetua Ning ini pemarah. Feng Ying Xiang, yang selama ini diam, tiba-tiba tersenyum. Kakak senior, jika tidak ada hal lain yang perlu diberitahukan kepada mereka, biarkan mereka pergi ke Gunung Heaven World dan selesaikan misinya lebih awal. Saat Tetua Ning kembali, aku punya urusan penting lain yang harus dia tangani. Master Pavilion dari Pavilion Cao Yin berkata dengan ringan, mengabaikan Feng Ying Xiang. Ekspresi Feng Ying Xiang sedikit berubah. Bibirnya bergerak, tapi pada akhirnya dia tidak berbicara. Baiklah, kalian bertiga boleh pergi sekarang. Kultifator perempuan bertopeng itu mengangguk. Elder Yun, Master Pavilion, kita bertiga akan pergi dulu. Kita akan bisa kembali dalam waktu sekitar satu bulan. 3.358 Setelah kelompok Ningki menghilang ke Cakrawala, kultifator wanita bertopeng menarik pandangannya dan dengan tenang melihat ke arah Master Pavilion Cao Yin. Adik junior, guru menyuruhku untuk menanyakan sesuatu padamu kali ini. Apakah kamu salah tentang masalah itu? Saya sudah berada di wilayah Malang. Apakah penting apakah saya benar atau salah? Kata Master Pavilion Cao Yin dengan tenang. Bahkan sekarang, kamu masih keras kepala. Guru mencintaimu dan memanjakanmu. Selama kamu memberitahunya bahwa kamu salah, dia akan membantumu meninggalkan tempat ini tidak peduli seberapa mahal harganya. Apakah Anda ingin tinggal di wilayah Malang selama sisa hidup Anda? Dengan bakat yang Anda miliki, bukan tidak mungkin Anda bisa mencapai destiny state. Namun di wilayah Malang, Parlemen Sein Tertinggi tidak akan memperhatikan tempat ini. Anda bahkan tidak memiliki hak untuk melewati kesengsaraan ilahi. Suara kultifator wanita bertopeng itu masih tenang, seolah dia tidak memiliki emosi apapun. Saya rasa saya tidak salah dalam hal itu. Yang salah adalah guru dan kalian yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hanya karena pihak lain berasal dari keluarga Kaisar, Anda bisa menutup mata. Anda harus tahu bahwa orang yang saya bunuh secara pribadi membunuh adik junior ke-9. Di sekte, hubungan antara kamu dan kakak muda ke-9 bahkan tidak sedekat hubunganku, tetapi kamu bahkan tidak berani mengatakan apapun karena identitas pihak lain. Master Pavilion tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar. Saya mendapat pencerahan baru-baru ini. Sepertinya saya akan menerobos. Saya akan mengasingkan diri. Kakak senior, harap tunggu di sini. Kultifator wanita bertopeng menyaksikan sosok anggun itu menghilang di kejauhan dan mendengus dingin. Tidak menyesal. Meskipun dia mengatakan dia memimpin, kenyataannya, Ningki terbang di belakang sementara Feng Yingchen terbang di depan. Mereka sepertinya sudah tahu di mana letak gunung batas surga. Sepanjang jalan, mereka bertiga sesekali berbicara satu sama lain, tetapi mereka tidak pernah memperhatikan Ningki. Hanya Feng Yingwei yang sesekali bertanya tentang situasi di gunung Heaven World, namun nada bicaranya juga sangat arogan. Berapa jauh lagi? Setelah terbang selama beberapa hari dan masih belum melihat gunung batas surga, Feng Yingxiang mau tidak mau berbalik dan bertanya. Kami akan tiba dalam satu hari. Ningki berkata dengan tenang. Ketika Feng Yingxiang melihat sikap dingin Ningki, sedikit ejekan muncul di matanya. Saya mendengar bahwa orang-orang rendahan di daerah kumuh. Oh, maaf, saya sudah terbiasa mengatakannya. Para penggarap langkah ketiga di daerah kumuh tidak dapat maju ke langkah keempat. Apakah itu benar? Feng Yingwei dan Feng Yingchen melirik Feng Yingxiang, mulut mereka melengkung membentuk senyuman dingin. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Tahukah kamu, tempat di mana Anda dulu tinggal tidak akan menjadi tempat yang terpencil dan terpencil, bukan? Ningki tersenyum tipis. Haha, lidahmu cukup tajam. Mungkin semua orang rendahan di wilayah Malang sama sepertimu. Kalau tidak, mereka tidak akan dikurung di sini. Betul, kamu dilahirkan di sini, kan? Kesalahan besar apa yang dilakukan orang tuamu? Feng Yingxiang mencibir. Bukan urusanmu. Jika tidak ada apa-apa lagi, diamlah. Tidak perlu membicarakan apapun yang tidak ada hubungannya dengan kepemimpinan. Master Pavilion meminta saya untuk memimpin, bukan mengobrol dengan Anda. Ningki tersenyum. Feng Yingchen tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Ningki. Feng Yingwei dan Feng Yingxiang juga berhenti. Tolong ingat identitasmu. Kamu hanyalah seorang kultifator kecil di wilayah kumuh. Beraninya kamu berbicara kepada kami dengan nada seperti itu. Bahkan Master Pavilionmu tidak akan berani melakukan ini. Feng Yingchen berkata dengan dingin. Lupakan saja, misi ini lebih penting. Tidak ada banyak waktu tersisa. Setelah kita menyelesaikan misi ini, kita akan bertanya kepada Master Pavilion-Pavilion Chowyin bagaimana dia mengajar bawahannya. Feng Yingwei mengerutkan kening. Aku akan melepaskannya kali ini. Jika ada waktu berikutnya. Feng Yingchen mencibir, berbalik, dan terus berlari. Ningki mengikuti di belakang ketiganya tanpa ekspresi. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus memasuki gunung alam surga dan membuat ketiganya tetap tinggal. Namun, dia membutuhkan peluang bagus. Jika ketiga istana abadi mereka terungkap, dia mungkin bisa menghancurkannya dalam sekali jalan. Pada saat yang sama, dia harus memastikan tidak ada satupun dari mereka yang lolos. Jika salah satu dari mereka lolos, itu akan menjadi masalah besar bagi Ningki saat ini. Saya harap kamu beruntung. Ningki mencibir dalam hatinya. Keesokan harinya, kelompok itu akhirnya tiba di pegunungan alam surga. Mereka tidak berniat mengungkapkan rincian misi ini kepada Ningki. Mereka membiarkan Ningki memimpin jalan menuju tujuan yang mereka inginkan. Setengah hari kemudian, Ningki melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Jika kita melanjutkan, kita akan memasuki kedalaman pegunungan alam surga. Ada banyak binatang bintang tingkat keempat di sana. Apa? Anda tidak berani masuk. Apakah Anda ingat apa yang dikatakan oleh Master Pavilion Anda? Dia menyuruhmu untuk memimpin jalan bagi kita bertiga. Kemanapun kami bertiga pergi, kamu akan mengikuti. Feng Yingxiang memandang Ningki dengan mengejek. Aku hanya mengingatkanmu, jangan sampai Master Pavilion menuduhku saat aku kembali sendirian. Ningki tersenyum tipis. Karena kamu sudah tahu, ayo lanjutkan. Tidak peduli apa yang terjadi, dengan kekuatan dan kartu trufnya, jika dia tidak dapat melarikan diri, maka mereka bertiga tidak boleh berpikir untuk pergi. Setelah berjalan beberapa hari lagi, suara perkelahian tiba-tiba terdengar dari depan. Kemudian, sekelompok besar kultifator berlari menuju kelompok Ningki. Di belakang kelompok pembudidaya ini, ada seekor gajah raksasa dengan duri tulang di sekujur tubuhnya mengejar mereka. Itu sangat cepat. Setiap kali ia mengangkat kakinya, ia bisa menginjak-injak empat atau lima petani hingga mati. Bahkan para penggarap alam pencarian dao tahap akhir seperti tahu di bawah kaki gajah raksasa ini. Satu injakan dan mereka akan mati. Gajah raksasa itu memancarkan aura seorang kultifator alam pencarian dao yang sempurna. Itu adalah bintang binatang. Ningki sedikit mengernyit. Dia melihat beberapa pembudidaya berjubah Sekte Chowin. Mereka seharusnya menjadi murid Sekte Chowin. Namun, tingkat budidaya mereka sangat rendah. Mereka hanya berada pada tahap peralihan dari alam dao kueri. Para penggarap dari vaksil lain hampir sama. Bahkan tidak ada satupun penggarap alam pencarian dao yang sempurna. Namun mereka berani masuk begitu jauh ke dalam pegunungan alam surga. Penatuan Ning. Tiba-tiba, beberapa murid pavilion Chowin melihat Ningki. Wajah mereka langsung dipenuhi kegembiraan saat mereka berlari menuju Ningki. Mereka juga murid pavilion Chowin. Feng Yingwei memandang Ningki dengan jelas. Itu benar. Ningki sedikit mengangguk. Ayo lanjutkan. Tidak perlu peduli tentang ini. Feng Yingchen berkata dengan dingin. Karena kita telah bertemu dengan murid-murid pavilion, tentu saja kita harus menjaga mereka. Ningki berkata dengan jelas. Segera, beberapa murid perempuan pavilion Chowin berlari di depan Ningki dan buru-buru membungkuk. Kami menyapa penatuan Ning. Berdiri di belakangku. Ningki berkata dengan jelas. Ya, mata mereka dipenuhi kegembiraan saat mereka buru-buru bersembunyi di balik Ningki. Para penggarap lain yang juga melarikan diri sedikit terkejut. Mereka kemudian melanjutkan perjalanannya, tidak berani berhenti. Mereka tidak mengenal Ningki dan tidak berani menaruh harapan padanya. Bagaimanapun, orang-orang ini terlihat sangat muda dan sepertinya mereka tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Feng Yingchen melirik gajah raksasa itu. Setelah merasakan auranya, dia tersenyum tipis. Karena kamu bersikeras mengambil jalanmu sendiri. Aku serahkan ini padamu. 3359 Para pembudidaya berlari menyelamatkan diri. Trio Feng Yingchen yang siap menonton pertunjukan, Ningki yang tenang dan tenang, dan gajah raksasa yang menginjak-injak para pembudidaya, membuat pemandangan itu tampak tidak pada tempatnya. Banyak kultivator mau tidak mau berbalik untuk menyaksikan mereka berlari menyelamatkan diri. Mengaum. Gajah raksasa itu akhirnya tiba di depan Ningki. Murid pavilion Chowin di belakangnya menunjukkan sedikit ketakutan di mata mereka. Ketika gajah raksasa itu mengangkat kakinya, mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan lari. Namun, rasionalitas terakhir dalam diri mereka mengatakan hal itu kepada mereka. Penatuan Ning pasti bisa menangani gajah raksasa ini. Aku ingin melihat berapa tingkat istana abadi anak ini. Beraninya dia begitu sombong. Feng Yingxiang berkata dengan sombong. Feng Yingchen dan Feng Yingwei tidak mengatakan apa-apa, tetapi senyuman di wajah mereka menunjukkan bahwa mereka memikirkan hal yang sama seperti Feng Yingxiang. Tiga tingkat yang lebih rendah. Tetapi untuk menjadi tetua pavilion Chowin, dia harus memiliki istana abadi tingkat dua. Nilai seperti ini lumayan di wilayah masyarakat rendahan. Dia berhak menjadi sombong. Feng Yingwei tiba-tiba berkata. Saat dia selesai berbicara, sosok Ningki tiba-tiba melesat ke depan gajah raksasa itu seperti bola meriam dan meninju kakinya yang terangkat. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan udara di sekitarnya bergetar. Gajah raksasa itu terlempar ke udara dan mendarat dengan keras di kejauhan. Adegan ini mengejutkan para penggarap yang melarikan diri untuk hidup mereka. Mereka berhenti di tempatnya dan memandang Ningki, tercengang. Seorang kultifator fisik. Trio Feng Yingchen saling memandang, sedikit terkejut. Lalu, mata Feng Yingchen berubah serius. Untuk dapat mengirim iblis bintang di puncak alam Daoku Eri terbang hanya dengan tubuh fisiknya, bahkan mereka tidak dapat melakukannya. Kekuatan fisik semacam ini adalah yang terbaik di antara para penggarap istana abadi. Pantas saja anak ini begitu sombong. Jadi dia mengandalkan ini. Tapi semakin tinggi seorang kultifator fisik, semakin sulit untuk maju. Dia hanya bisa menjadi sombong di daerah masyarakat rendahan. Feng Yingchen berkata dengan nada mengejek. Setelah gajah raksasa itu mendarat, ia berbalik dan menyerang Ningki lagi, tidak mau menyerah. Tanah berguncang karena langkahnya. Ketika muncul di depan Ningki, Ningki mengirimnya terbang dengan pukulan lain. Pergilah, datang lagi dan kamu akan mati. Ningki memarahi. Seolah merasakan bahwa dia mungkin bukan tandingan Ningki, gajah raksasa itu tidak bertindak gegabuh kali ini. Sebaliknya, ia menatap Ningki. Setelah beberapa saat, ia mengayunkan ekornya dan berbalik untuk pergi. Dia akhirnya pergi. Para pembudidaya yang hampir terpojok oleh gajah raksasa menghela nafas lega, dan kemudian menatap Ningki dengan sedikit kekaguman di mata mereka. Dari mana senior ini berasal? Bahkan bintang iblis di lingkaran besar alam permintaan dao tidak dapat melawannya. Saya tahu orang-orang di belakangnya, mereka adalah kultifator dari paviliun Chowin. Ini pasti tetua terkenal dari paviliun Chowin, Ningbeixuan. Ningbeixuan, apakah Anda menekan tiga dao kuera ying rilem Ningbeixuan yang disempurnakan untuk buah naga emas? Itu dia. Aku ingat sekarang. Saya ada di sana hari itu, tetapi saya tidak berani mendekat. Tidak heran. Terima kasih, Penatuan Ning. Jika bukan karena bantuan Penatuan Ning, kami mungkin dimakamkan di sini. Para murid paviliun Chowin di belakangnya buru-buru membungkuk. Dengan tingkat kultifasimu, mengapa kamu datang ke sini? Tahukah kamu bahwa ada banyak bintang iblis tingkat tinggi di sini? Ningki mengerutkan kening. Penatuan Ning, kami. Para murid paviliun Chowin saling memandang dengan malu. Baiklah, ayo kembali ke pulau Chowin. Masih ada yang harus kulakukan. Ningki melambaikan tangannya. Dia tidak memerlukan penjelasan dari mereka untuk mengetahui alasan mereka ingin masuk jauh ke dalam gunung Heaven World. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kesempatan untuk memperoleh lebih banyak sumber daya budidaya. Banyak pembudidaya yang masuk jauh ke dalam perut harimau padahal mereka tahu ada harimau di gunung. Iya, Penatuan Ning. Setelah mereka pergi, Ningki melihat kelompok Feng Yingchen dan berkata dengan tenang, kita bisa melanjutkan perjalanan. Ketiganya mencibir dan berjalan lebih jauh ke dalam gunung tanpa mengucapkan sepatah katapun. Para kultifator melihat ke belakang Ningki dan yang lainnya dengan rasa iri. Jika mereka sekuat Ningki, mereka akan mampu melindungi diri mereka sendiri bahkan jika mereka berkelana jauh ke dalam gunung alam surga. Mereka tidak perlu khawatir tentang monster Daokue Raiying Rilem. Mereka tidak akan dikejar oleh gajah raksasa Daokue Raiying Rilem. Beberapa hari kemudian, Ningki tiba di Danau Naga Es lagi. Feng Yingchen mencibir saat melihat jiwa Raja Naga Es. Yingchen, jiwa naga ini sepertinya adalah orang yang dibuang ke daerah sampah oleh sesepuh. Feng Yingwei berkata dengan terkejut. Mata Ningki berkedip, Raja Naga Es ini, yang mungkin berada dalam kondisi kelahiran kembali ketika masih hidup, dilemparkan oleh sesepuh mereka. Seberapa kuatnya? Iya, itu Raja Naga Es. Ia dilempar ke dalam setelah terluka parah oleh Penatua Kiyu. Aku tidak menyangka dia akan mati di sini. Jiwa naganya belum hilang. Jika kita memiliki bunga roh pemurni, itu bisa menjadi hantu naga abadi dan tidak memiliki hambatan dalam budidayanya. Feng Yingchen mengangguk. Naga Hantu Abadi, Feng Yingwei dan Feng Yingxiang saling berpandangan. Mereka terkejut. Sebagai jenius dari klan Kaisar Agung, mereka secara alami mengetahui beberapa rahasia yang tidak diketahui oleh para pembudidaya biasa. Peri Naga Hantu adalah salah satunya. Naga jenis ini sangat unik di antara ras naga. Itu adalah keberadaan yang menakutkan yang telah memberikan pukulan berat bagi semua keluarga Kaisar besar di era tertentu. Lalu jika kita menggunakan bunga roh pemurnian untuk mengubahnya menjadi naga hantu abadi dan mengendalikannya dengan seni terlarang, bukankah? Saat Feng Yingwei mengatakan ini, keserakahan muncul di matanya. Apakah kamu memiliki bunga roh pemurnian? Feng Yingchen bertanya. Tidak. Keduanya saling memandang dan menggelengkan kepala. Sayang sekali. Tapi tidak ada bunga roh pemurni di tanah terbengkalai para dewa. Selama kita menyelesaikan misi ini dan membawa bunga roh pemurni lainnya, kita bisa memperbudak dewa naga hantu. Sejak saat itu, status kita di tanah terbengkalai. Keluarga akan lebih tinggi daripada para tetua. Petik 2. Feng Yingchen menyipitkan matanya. Ayo ambil jalan memutar. Feng Yingchen melirik Ningki dengan acu-ta'acu, tapi jejak niat membunuh muncul di kedalaman matanya. Ningki baru saja mendengar percakapan mereka. Untuk berjaga-jaga, setelah misi ini selesai, dia akan membuat Ningki tinggal di alam surga selamanya. Gunung. Ningki tidak memberi tahu mereka bahwa dia bisa berjalan dengan bebas di kolam naga es. Sebaliknya, dia mengikuti ketiganya dan mengambil jalan memutar. Adapun niat membunuh di mata Feng Yingchen, dia sudah menyadarinya. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan mereka bertiga mati. Jika tidak, tidak ada yang akan membawa bunga roh pemurnian. Senyum muncul di mata Ningki. 3360. Meskipun ekspresi ketiganya tidak jelas, Ningki masih merasakan gejolak emosi yang khusus. Kejutan, kebahagiaan. Pembudidaya langkah ketiga biasa hanya akan merasa kagum dan takut ketika melihat cacing kosong. Bagaimana mereka bisa memiliki emosi yang tidak biasa, kecuali jika target misi mereka adalah Voituom. Mereka mengincar Voituom. Bintang iblis dari negara kelahiran kembali berani menginginkannya. Berani sekali. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Elder Ning, saya butuh bantuan Anda untuk sesuatu. Feng Yingchen tiba-tiba memandang Ningki dan berkata. Saya hanya bertanggung jawab untuk memimpin. Ningki tersenyum. Aku meminta bantuanmu, jadi lakukan saja. Kenapa kamu bertele-tele? Feng Yingxiang mencibir. Ini sangat sederhana. Anda hanya perlu membantu saya menarik perhatian Voituom selama 10 napas waktu. Mengingat basis kultifasi Anda, Voituom tidak akan terlalu memperhatikan Anda. Anda tidak akan berada dalam bahaya apapun. Hanya 10 napas waktu. Setelah ini selesai, saya akan memberi Anda harta spiritual conate kelas 3. Feng Yingchen tersenyum. Kelas 3, hal semacam ini paling banyak hanya bernilai dua nilai. Yingchen, jangan terlalu murah hati. Feng Yingxiang mencibir. Jangan tawar-menawar. Bahkan jika kamu memberiku harta karun spiritual primordial kelas 4, aku tidak akan pergi. Sekarang kalian bertiga telah memimpin. Tolong lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Aku akan menunggu di sini. Ningki tersenyum. Bagaimana kamu bisa begitu tidak menghargai? Kami memberi Anda wajah dengan meminta bantuan Anda. Tahukah Anda status keluarga Feng di antara klan manusia di dunia luar? Feng Yingxiang memarahi. Aku tidak tahu, dan aku tidak ingin tahu. Aku hanya tahu bahwa tugasku hari ini adalah memimpin, bukan menjadi umpan bagimu. Jangan anggap aku bodoh. Sebenarnya aku cukup pintar. Ningki tersenyum. Lupakan. Melihat keduanya hendak berbicara, Feng Yingxiang menggelengkan kepalanya dan berkata, karena dia sangat takut mati, jangan memaksanya. Saya akan menarik perhatian cacing kehampaan. Kalian selesaikan misinya secepat mungkin. Tidak, itu terlalu berbahaya bagimu. Feng Yingxiang mengerutkan kening. Haha. Ningki mencibir. Tidak apa-apa, selama tidak lebih dari 10 detik. Penatua mengatakan bahwa reaksi cacing kosong itu lambat. Selama kita menyelesaikan misi dalam 10 detik, kita akan pergi saat itu. Feng Ying tersenyum. Tidak ada rasa takut di matanya. Ningki meliriknya dan merasa meskipun wanita ini sombong, dia masih memiliki keberanian. Tunggu di sini. Jangan pergi kemana-mana sebelum kita kembali. Feng Yingchen memandang Ningki dan berkata dengan dingin. Lalu, dia menatap Feng Yingwei, dan dia mengangguk. Dia terbang dan menuju ke arah cacing kosong. Anehnya, saat dia mendekati tanda hitam yang ditinggalkan oleh Voit Wom, dia tidak bergerak. Sejak dia dikirim ke segudang alam reinkarnasi, dia sepertinya memiliki harta yang bisa membuatnya kebal terhadap ini. Nafas pertama, Feng Yingwei muncul di hadapan cacing kosong. Dia mendarat di tubuhnya dengan berani dan melayangkan pukulan ke arahnya. Tubuh cacing hampa itu berhenti, tetapi tubuhnya terlalu besar. Baginya, Feng Yingwei hanyalah seekor kutu. Jadi, itu hanya melambat, tapi tidak melakukan apapun. Feng Yingchen dan Feng Yingxiang segera pindah juga. Mereka muncul di bawah Voit Wom pada saat pertama. Setelah itu, Ningki melihat mereka berdua masing-masing mengeluarkan tabung berlubang dan memasukkannya ke dalam perut Voit Wom tanpa ragu-ragu. Apa yang mereka lakukan? Ningki melihat pemandangan ini dengan sedikit kebingungan. Dia tidak begitu mengerti apa yang mereka berdua lakukan. Mengumpulkan darah cacing kosong. Jika itu hanya darah, tidak perlu menggunakan selang seperti itu. Mereka bisa melakukannya dengan pisau kecil. Setelah perut cacing Voit dimasukkan dengan selang, sepertinya ada reaksi. Ketika hendak memutar tubuhnya, Feng Yingwei meninju kepala cacing kosong itu lagi, menarik perhatiannya. Cepat! Feng Yingwei berteriak pelan. Empat atau lima napas telah berlalu. Sepuluh napas yang dia sebutkan akan segera tiba. Setelah sepuluh napas, ketika cacing kosong bereaksi, ketiganya akan mati. Segera, segera, mata Feng Yingxiang bersinar karena kegembiraan. Dia mendapat firasat bahwa misinya akan segera selesai. Benar saja, pada napas ke-9, Ningki melihat bola transparan putih tiba-tiba jatuh dari tabung. Di dalamnya, sepertinya ada miau. Anda adalah cacing kehampaan. Sebuah telur. Tujuan mereka kali ini adalah mengambil telur cacing kosong. Mata Ningki berkilat kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa yang ingin mereka ambil bertiga dari Voit Wom adalah telurnya. Tapi apakah benar-benar tidak ada masalah? Bagaimana mungkin bintang iblis dari negara kelahiran kembali membiarkan seseorang mengambil telur-telur itu dengan begitu berani? Sepertinya keluarga mereka mengetahui kebiasaan cacing hampa dengan sangat baik, dan mereka tahu bahwa tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Jika tidak, mereka tidak akan mengirim tiga orang untuk melakukan misi ini. Jika itu adalah seorang kultifator biasa, mereka tidak akan pernah tahu bahwa mereka bisa mendapatkan Voit Wom dengan metode seperti itu. Telur cacing, kan? Tapi, ada prasyarat untuk misi ini. Mata Ningki sedikit menyipit. Jika mereka bertiga tidak memiliki harta yang dapat mencegah mereka ditarik ke dalam siklus reinkarnasi, mereka bahkan tidak akan bisa mendekati cacing kosong, apalagi mendapatkan telurnya. Begitu telur itu ada di tangannya, Feng Yingwei segera meninggalkan kepala cacing kosong itu. Feng Yingchen dan Feng Yingxiang juga mengambil telur itu, mengeluarkan tabung khusus, dan segera meninggalkan cacing yang kosong. Cacing kehampaan itu tampak sedikit bingung setelah telurnya diambil. Ia tidak tahu apa yang dilakukan, kutu, di tubuhnya. Ia menggelengkan kepalanya dan hendak pergi. Kesuksesan! Wajah Feng Yingwei menunjukkan sedikit kegembiraan. Dengan telur cacing ini, kita tidak hanya bisa berhasil menjadi heaven prodigy level 3, tapi kita juga bisa mendapatkan reward yang besar dari keluarga. Kami benar-benar datang bukan tanpa alasan. Feng Yingxiang berkata dengan gembira. Mari kita tunggu sampai cacing kosong ini benar-benar pergi. Baru setelah itu misinya dianggap selesai. Jika ia menyadari apa yang terjadi, tidak akan mudah bagi kita untuk pergi. Feng Yingchen adalah yang paling tenang. Jangan khawatir, bintang iblis semacam ini tanpa kecerdasan, mungkinkah dot apa yang terjadi. Bahkan sebelum suara Feng Yingxiang memudar, ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Dia melihat sekeliling dengan bingung, hanya untuk melihat bahwa Voituom telah berbalik. Pada saat yang sama, ada tiga Voituom lainnya yang terbang dari tiga arah lainnya. Sepertinya mereka dikepung, dan mereka bertiga telah menjadi mangsa. Iblis bintang negara kelahiran kembali memang tidak sebodoh itu. Wajah Ningki serius. Saat dia hendak pergi, empat cacing kosong melepaskan kekuatan milik iblis bintang negara kelahiran kembali. Pada saat ini, kakinya seolah-olah ditekan oleh setan bintang negara kelahiran kembali, dan dia bahkan tidak bisa mengangkatnya. Suara keras terdengar, dan kekuatan menakutkan itu sepertinya ingin membuatnya berlutut. Tidak apa-apa jika kamu menyerang secara pribadi, tapi kamu ingin aku berlutut hanya dengan kekuatan ini.